Intro Oke teman-teman, Assalamualaikum Seperti biasa, di hari Jumat ini Samkapuk Channel akan memberikan Tips dan trik seputar tutorial Komputer ya, nah di kesempatan Kali ini, Samkapuk Channel Akan membahas bagaimana sih Cara mengompres sebuah file yang Ukurannya sangat besar, menjadi Lebih kecil ya, oke contohnya Seperti ini, teman-teman disini Bisa perhatikan ya, saya mempunyai File atau file blank Disini, dengan saya sekitar Kita lihat, sekitar 7,38 GB Ya disini ya, oke Kemudian setelah saya kompres, hasilnya menjadi 3,5 GB Oke, jadi ini sangat bermanfaat Sekali, buat teman-teman yang ingin Menghemat penyimpanan Di PC ataupun laptopnya Nah, oke, seperti biasa Sebelum apa, dilanjut ke video Tutorialnya, teman-teman, jangan lupa like Dan subscribe agar mendapatkan update Terus dari Samkapuk Channel Oke, langsung aja kita pergi ke tutorial Berikut ini Nah, untuk tahap pertama Teman-teman silahkan cari terlebih dahulu File ataupun folder Yang ukurannya besar Kemudian ingin dikompres menjadi Lebih kecil Nah, setelah itu Setelah menemukannya Oke, kita hapus terlebih dahulu File yang ini Nah, setelah menemukan file itu Teman-teman, langsung aja kita klik kanan Di folder-nya Kemudian, di sini kita pilih Winrar Jadi, teman-teman, silahkan install terlebih dahulu Winrar-nya ya Kemudian, setelah itu Kita di sini Pilih add to archive Di sini Selanjutnya, di sini Di bagian compression method Di sini ya Metode Kita pilih yang ini base Oke, jadi yang terbaik di sini Oke, yang paling bawah Yang ini Kemudian, di bagian bawah Di sini ada split to follow more size Oke, di sini saya menyarankan Untuk auto-detect Oke, jadi jangan di set secara manual Agar terhindar dari file corrupt ya nantinya Oke, langsung aja kita pilih auto-detect Kemudian, selanjutnya Kita pilih Oke, di sini Nah, di sini teman-teman Pastikan tunggu sampai prosesnya selesai Di sini memakan waktu sekitar 5 menitan lah Oke, jadi teman-teman Harap bersabar Sampai proses Compression method di sini Menggunakan RAR Menjadi 100% selesai ya Five minutes later Oke, nah teman-teman Teman-teman di sini bisa perhatikan ya Sudah hampir selesai Nah, prosesnya sudah hampir 97% ya Oke, jadi 2% lagi Selesai Oke, selesai teman-teman Oke, kita lihat Hasilnya menjadi 3,5 GB ya di sini Oke, kita properties Nah, teman-teman di sini bisa perhatikan ya Size-nya menjadi 3,5 GB Dari sebelumnya kita lihat Oke, sebelumnya dia 7,38 GB Setelah di compress menggunakan RAR ya Oke, jadi menjadi 3,5 GB Oke, nah ini sangat apa Bermanfaat sekali buat teman-teman Yang ingin menghemat ruang penyimpanan ya Di PC ataupun laptopnya Nah, itu dia tutorial bagaimana sih Cara mengompres file yang ukurannya besar sekali Menjadi lebih kecil di PC ataupun laptop Oke, tunggu next video dari Samkapuk Channel Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax